Hai guys, Bitcoin Pump dan bisa sampai ke harga Rp28.800. Kira-kira bagaimana prediksi harga selanjutnya? Kita akan melihat analisa teknikal ini. Ada juga soal Bitcoin Dominance, apakah ada potensi aksesan yang bisa terjadi, indeks mata uang dolar, analisa dari orang lain, dan ada beberapa berita dari Google, dari Circle yang membuat USDC, Bitcoin White Paper di Apple, Binance, dan Gary Gensler. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analisis, klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin bisa close dengan hijau, dan hari ini juga bisa naik ya teman-teman. Sekarang sudah berada di atas daripada garis yang warna biru ini, di mana ini menjadi support selama beberapa minggu kemarin itu, di bulan Maret, dia berada di atas garis biru ini. Dan sekarang sudah berada di atas, ini menunjukkan kalau Bitcoin posisinya itu cukup kuat. Ya, pump-nya ini cukup kuat karena tidak jadi untuk ke bawah. Kecuali hari ini close itu di bawah daripada garis biru ini, kita harus pertanyakan apakah dia itu merites untuk ke bawah lagi, atau dia besoknya itu masih bisa melanjutkan kenaikan ya. Kalau kita lihat ini ya teman-teman, di mana kemarin itu dia melakukan retest di MA50-nya yang menjadi support yang kuat, dan ini menunjukkan kalau Bitcoin masih dalam posisi uptrend, RSI itu dalam posisi bullish sekarang, MACD itu sebentar lagi akan terjadi crossover ke atas, dan ada green dot yang terbentuk di market cipher dengan money flow yang hijau juga, ini merupakan pertanda yang bullish untuk daily Bitcoin-nya. Di time frame yang lebih kecilnya, di time frame 4 jam, kalau kita lihat di indikatornya itu rata-rata bullish ya teman-teman, dan money flow juga akan berangsur menjadi hijau. Dia sudah berada di atas daripada garis warna biru ini, sedang mau berusaha untuk close di atasnya, dan bisa melanjutkan kenaikan harga itu. Ada beberapa resistance yang perlu kita perhatikan untuk harga Bitcoin sekarang, di mana sekarang itu dia dihadang sama Fibonacci 50, dia sudah berhasil menembus Fibonacci 38,2. Resistance yang mungkin bisa membuat Bitcoin itu turun, atau koreksi ringan adalah di harga Rp 29.458, ini adalah golden pocket-nya di Rp 61.8 yang ada di sini. Untuk pola yang terbentuk, untuk Bitcoin dia masih sama ya teman-teman, jadi ada potensi head and shoulders yang bisa terbentuk, jadi ini adalah pola yang bearish sebenarnya, tetapi sebelum netline-nya itu breakdown, maka pola ini belum sepenuhnya terjadi, jadi masih ada kemungkinan untuk naik ya. Support tentunya ada di Rp 26.500. Saya masih memegang untuk apa yang menjadi analisa saya di beberapa video sebelumnya, di mana biasanya di bulan April itu, akhir bulannya itu, itu akan terjadi pump yang cukup lumayan ya. Biasanya juga awal bulan Mei itu akan menjadi, awal bulan Mei itu biasanya bullish ya teman-teman. Kemungkinan akan terjadi di tanggal 28, 29, dan 30. Kita akan lihat bagaimana akhir bulan ini ya teman-teman, dan akhir minggu ini juga. Untuk Bitcoin Dominance, kalau kita lihat kemarin dan hari ini terjadi kenaikan yang cukup lumayan, masih sama ada potensi pola head and shoulders yang bisa terbentuk ya teman-teman, jadi seperti ini, belum terjadi invalidasi dan belum terjadi breakdown juga. Posisi kalau kita lihat ini bullish ya teman-teman untuk Bitcoin Dominance-nya, agar tidak terjadi head and shoulders ini, maka dia harus lewat di 48,89% untuk Bitcoin Dominance-nya. Ini kelihatan di harga Ethereum Bitcoin ya teman-teman. Jadi selama seminggu terakhir ini terjadi penurunan untuk Ethereum per Bitcoin, indikatornya ini juga bearish, ada support yang cukup kuat, sama juga di tempat sebelumnya itu di sini, itu di 0,0643. Di situ kemungkinan Ethereum itu bisa lebih bagus performanya dibandingkan dengan Bitcoin, dan menurut saya akan bullish dan bisa menembus daripada resistance yang ada di sini. Jadi selama Ethereum Bitcoin ini dalam posisi turun, maka Bitcoin Dominance itu akan tetap naik ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk indeks mata uang dolar, kemarin itu sempat terjadi breakdown, kemudian dia naik lagi sampai masuk lagi ke pola descending triangle yang sifatnya bearish ini. Tes di sini, kemudian dia malah turun lagi, breakdown lagi dari sini ya teman-teman. Jadi ini merupakan pertanda yang bearish untuk DXY dan bagus untuk Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini sejalan dengan apa yang menjadi prediksi saya, akhir bulan April dan awal bulan Mei itu akan bullish, kelihatan di DXY-nya, kemungkinan dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan daerah 101 ini, dan mungkin akan merites daerah 100,785 yang ada di sini. Untuk kondisi altcoin bagaimana? Kita akan lihat, terjadi kenaikan yang paling besar oleh coin Radix Render Injective Conflux. Jadi rata-rata cukup besar ini coin. Ada semacam relief rally karena selama seminggu terakhir itu dalam posisi merah. Hari ini itu cukup bagus performanya. Kalau kita lihat analisa dari orang lain, ini dari trend rider, Bitcoin daily chart yang itu bounce dari support yang penting, dan ada lingkaran hijau yang menyala di oscilatornya. Kita lihat ini sudah muncul indikatornya, ada muncul M, itu menunjukkan pertanda bahwa awal-awal bullish, dan ada juga green dot yang di sini, mulai muncul pertanda bullish untuk Bitcoin. Dari chart likuidasi yang di provide oleh Kingfisher, rata-rata orang-orang yang nge-short dengan high leverage itu terkena likuidasi. Di 18 jam yang lalu, banyak sekali orang yang nge-short. Posisi short itu banyak banget. Ini adalah altcoin-altcoin. Sekarang, rata-rata itu pada ngelong. Jadi berbalik arah. Jadi terjadi short squeeze di sini. Ada beberapa berita yang saya mau sajikan kepada teman-teman. Menurut saya ini cukup menarik. Seperti alfabet yang mengizinkan untuk buyback sebesar 70 miliar dolar saham Google. Ini merupakan hal yang sangat bullish sekali. Ini bisa memicu recovery di saham-saham teknologi di Amerika Serikat. Tentu saja berbanding lurus dengan kripto. Jadi ketika saham teknologi ini naik, kripto juga bisa ikut naik. Sedikit info dari Circle yang membuat USDC, di mana CEO-nya itu menyalahkan crackdown kripto di Amerika Serikat terhadap penurunan market cap USDC. Kalau kita lihat ini, market cap USDC itu sejak tanggal 10 Maret kemarin itu sampai sekarang terjadi penurunan market cap. Waktu itu 40 miliar dolar. Sekarang sampai 30 miliar dolar. Kalau BUSDC kan sudah pasti ya, karena tidak diizinkan untuk membuat coin BUSD lagi. oleh Paxos. Jadi SEC bilang nggak boleh bikin lagi. Nah ini karena adanya regulasi yang tidak jelas dari pemerintah Amerika Serikat. Sehingga orang-orang mungkin takut. Makanya orang-orang juga tidak menggunakan USDC lagi. Sebaliknya untuk tether sendiri USDT itu mengalami kenaikan terus ya, teman-teman itu sampai 81,5 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk TrueUSD yang dibuat oleh TrueFinance, di mana bisa ada gratis trading fee di pair TrueUSD ini. Ini market capnya sideways-sideways saja di sini ya, teman-teman. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Beberapa berita yang mungkin bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. di hari Kamis ada berita GDP kuarter per kuarter, kira-kira hasilnya bagaimana. Dan ada juga Core PCE Price Index. Ini akan menunjukkan apakah inflasi itu sudah lebih menurun lagi, atau tidak kita akan lihat hasilnya bagaimana. Saya yakin hasilnya itu akan baik, dan itu bisa bikin pump di hari Jumat nanti, jam 7.30 malam. Sedikit berita dari Apple, di mana di update selanjutnya untuk Macbook, itu tidak akan lagi ditemukan oleh Bitcoin White Paper ya. Jadi sebelumnya, teman-teman bisa cari Bitcoin White Paper di Macbook teman-teman, tapi update selanjutnya itu tidak akan ada ya. Mungkin karena kalau misalnya dibiarin di situ, dianggap mereka itu mendukung Bitcoin. Nah, jadi ini karena adalah perusahaan, jadi mereka lebih baik dihapus saja dari situ. Binance US tidak jadi membeli Voyager ya, di mana ini masuk akal sekali, ada regulasi yang tidak jelas di Amerika Serikat mengenai kripto. Jadi berbahaya sekali sebenarnya kalau menurut saya, mau membuat perusahaan kripto di Amerika Serikat, nanti kena suu atau dituntut oleh SEC, Coinbase juga akan mengancam akan ke negara lain daripada di Amerika. Kemarin juga Kraken kalau tidak salah itu kena dan harus bayar sejumlah uang yang cukup besar kepada SEC. Jadi benar-benar ini merupakan langkah yang mundur untuk perkembangan inovasi kripto di Amerika Serikat. Justru di Asia menurut saya ini bisa menjadi perkembangan yang baik dan Eropa juga ya teman-teman. Dan terakhir adalah soal Gary Gensler, di mana waktu itu dia pernah memberikan kuliah soal blockchain di MIT, video tahun 2018. dia mengatakan kalau 3 per 4 daripada koin-koin yang beredar di market kripto itu bukan merupakan security, tetapi hanya merupakan komoditas atau cash atau kripto ya. Di kuliah ini teman-teman bisa cari videonya itu di YouTube, tetapi apa yang terjadi sekarang dia tidak jelas juga. Memang posisinya sekarang itu sudah berbeda, di mana sekarang itu dia menjadi semacam penegak hukum untuk masalah sekuritas ini. Tetapi adanya ketidakjelasan yang dia sajikan kepada perusahaan-perusahaan yang di kripto ini, itu membuat perusahaan-perusahaan juga bingung, kita-kita juga bingung. Ketika ditanya ini Ethereum itu sekuritas atau bukan, dia tidak menjawab. Dan seharusnya interpretasi Howie Test yang dia lakukan sebelumnya, dan sekarang seharusnya tidak berubah ya. Meskipun dia sudah berubah posisinya, tetapi seharusnya tes yang ini, Howie Test ini untuk menentukan apakah sesuatu itu sekuritas atau bukan, itu harusnya hasilnya selalu konsisten. Nah, ada ketidak konsistenan yang besar yang terjadi ini, makanya banyak sekali orang yang tidak suka dengan dia, apalagi di kalangan kripto. Dan ini hanya menjadi langkah mundur untuk Amerika saja. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.